Jadi pemenang giveaway-nya itu yang pertama adalah Hai semuanya, selamat datang ke Nels by Sindora Selamat datang ke Nels by Sindorella Selamat datang ke Nels by Sindorella Balik lagi ke YouTube channelnya Jessy Dorella Hai guys, selamat datang ke Nels by Sindorella Balik lagi ke YouTube channelnya Jessy Dorella Sekarang kalian lagi ada di sesi Nels Education Bersama kita Bersama saya Jennifer Dan kalian bisa panggil aku Jen Orka Jen, terserah ya Nah dan juga di sesi video yang kali ini bakal aku bikin itu Aku bakal nge-review produk Jadi buat kalian yang gak tau YouTube channel ini tuh ngebahas tentang apa Jadi disini kita ngebahas tentang seputarnya nail art ya Jadi kayak tips, trik dan juga tutorial Aku juga bakal open banyak banget desain-desain Buat kalian yang pemula, yang mau buka usaha atau cuma praktek aja di rumah Nah buat kalian juga yang penasaran dengan daily vlog aku Kalian juga wajib yang namanya subscribe YouTube channel aku yang satunya ya guys Itu ada DJ Spasi Sindorella Vlog Yang lupa juga untuk kalian subscribe YouTube channel ini Jadi kalian juga hidupin tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian nanti gak ketinggalan nih video-video yang bakal kalian pelajari untuk nail art kalian di rumah ya guys Dan juga aku mau kasih tau ke kalian Jadi aku ada 3 giveaway 3 giveaway Yang sekarang lagi aku jalanin ya Jalanin kayak hubungan gitu lah Nah jadi yang pertama itu ada giveaway Di video sebelumnya ini ada tulisannya Give a moment giveaway dan giveaway sesi 2 Jadi itu sebenarnya sama aja Satu Satu Apa gimana ya Kayak masih satu sesi Cuman aku bagi jadi dua part gitu Nah jadi yang pemenangnya itu akan mendapatkan Kursus atau beasiswa kursus Private untuk Basic nails Beserta peralatan dan sertifikat Terus juga pemenangnya itu Itu kan ada 3 Jadi sebelumnya ada 3 juga Tapi ini yang karena part 2 juga dapet 3 juga Satu orang untuk private Dua untuk regular Nah dan juga untuk regular gak dapet peralatan Cuman dapet sertifikat aja Terus juga ada giveaway yang kedua Give a way yang kedua Ini bakal aku umumin sekarang hari ini Setelah tutorial atau setelah review produk ini ya guys Nah aku bakal umumin ke kalian Bahwa nanti pemenangnya itu akan mendapatkan uang 50 ribu Jadi ada dua orang pemenang Yang cuma tebak-tebakan doang Teknik apa yang aku pake Kalau kalian penasaran Tonton aja Eh tonton aja Maksudnya coba kalian ke page Instagram aku Nels Bas Indorella Itu aku ada bikin kayak satu desain Yang kalian tebak gitu loh Tekniknya pake apa gitu ya Dan juga aku punya satu lagi giveaway Di studio aku The Sindorella Di Instagram Itu dengan Nanti pemenangnya akan mendapatkan uang juga 500 ribu Dan juga Voucher nail art 300 ribu Jadi ada tiga giveaway Kalian bisa mau ikutan yang mana aja boleh ya So guys langsung aja kita masuk Ke pembahasan Tapi jangan lupa untuk subscribe youtube channel ini ya Dan jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel aku Spasi Sindorella Spasi blog juga So guys happy watching and check this out Oke sekarang aku bakal mulai dengan membuat permukanya itu jadi sedikit kasar Tapi kali ini kan aku pakenya yang amplas gini ya Nah ini kan biasanya sebagai penggantinya kikiran kuku yang kasar Aku bakal ganti dengan yang efeknya itu seperti kita pakai buffer tahu atau buffer Jadi aku bakal ambil yang sedikit halus Yang seperti ini ya guys Mataburnya Kalau di amplasan yang warna merah Tuh kan ada satu set gini ya Jadi ada satu set seperti ini Nah kalian ambil aja yang bentuknya seperti ini Jadi ini nanti dia bikin permukanya tetap kasar Tapi dia enggak kayak berserat gitu ya Dan harus wajib banget hati-hati ya guys Jadi kalian wajib hati-hati kalau menggunakan drill Nah untuk tutorialnya sendiri nanti aku bakal kasih tahu ke kalian penjelasannya Lebih detail tentang si drill Jadi kali ini kita fokus dulu sama nge swatch dan review produk yang pot tadi ya Jadi aku bakal kasih tahu ke kalian nanti produknya apa Oke 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 Lamentable Oke untuk powernya sendiri Aku gunakan dengan sangat lambat Untuk si drillnya ini karena kalau terlalu Kenceng dia nanti Nggak jadi kasar guys tapi biasanya Dia bakal ngebentuk gitu ya jadi Kalau bisa pake drill jangan terlalu Kenceng ya kalau untuk bikin Permukaannya cuma kasar doang Oke dan sekarang aku bakal Ambil sikat dulu sikatnya Ini dimana tadi oke kalau gak ada sikat juga Boleh pake brush jadi kita hilangin dulu Debu-debunya Nah disini Udah keliatan ya tangan-tangannya ini Udah ke drill semua Permukaannya kukunya ini maksudnya Nah setelah ini kita bakal pasang dulu Di atasnya ini dengan Base coat karena aku mau kalian nganggap Si cherry ini sebagai kuku Asli bukan nail tip ya Kali ini aku bakal kasih dulu Base coat tapi ingat kalau di kuku Asli aja pakai base coat ya guys Kalau kalian di nail tip Itu gak perlu lagi pake base coat Yang penting jangan lupa untuk di wipe Atau di elap dengan Aseton atau remover ya Nah kalau sekarang aku mau Kalian itu berekspektasi atau Nganggap si tangannya cherry ini tuh kuku asli Jadi kita akan pasang dulu si Base coatnya Terus kalau kalian tanya Kak kalau aku udah terpaksa nih ternyata Pake nail tip eh udah kepasang sama Base coat it's okay gak papa Cuman tidak seharusnya atau tidak disarankan Untuk pake base coat ya Oke sekarang kita bakal Pake teknik satu titik dorong-tarik Seperti yang sering banget aku jelasin Di video-video sebelumnya Kepatai Kepatai Jadi disini aku bakal menggunakan UV-nya itu dengan sun mini aja Karena 4 jari itu cukup banget pake sun mini Kita bakal tunggu dulu guys Gimana nanti setelah ini bakal aku swatch dengan warna-warna pastel yang udah aku pilih Jadi disini aku tuh punya beberapa warna ya Nanti bakal aku tunjukin ke kalian Disini aku udah kasih 2 contoh juga ya Jadi yang di jari tengah dan jari manis ini aku menggunakan nail tip yang clear Sedangkan yang ada jari telunjuk dan jari kelingking itu aku pake dengan warna putih ya Jadi aku mau tunjukin ke kalian bahwa kalau kalian memang mau pilih nail tip itu lebih baik dengan warna putih Kenapa nanti kita lihat hasilnya ya Sekarang aku ambil dulu kuasnya Jadi sekarang aku akan dulu swatch warna kuning Atau warnanya ini seperti kuning pastel sih dia Jadi ini dari si potnya Dan kalau dengan cara membukanya itu biasanya Kalau kalian punya pot-pot yang seperti ini Pinggirannya jangan dibuka dari pinggir ya Nggak isya aku sarangin Kalian cukup Kalian cukup lubangin aja tengahnya Biar nanti itu kalian bisa ambilnya lebih Nggak bleber gitu loh guys Jadi kayak lebih rapi gitu ya Lebih bersih juga nanti Oke sekarang kita bakal swatch dulu Di jari yang telunjuk Kita lihat nih nanti gimana hasilnya Lapisan pertama ingat ya guys Jangan terlalu tebal dulu Wow tapi aku bener-bener impress banget ya Lapisan pertama aja Nah sekarang aku akan swatch juga dengan warna yang pink ya guys Jadi aku akan kasih contoh nih warna pinknya ini Kalian cukup lubangin aja tengahnya Seperti ini ya guys Tuh jadi kalian tinggal ngambil dari tengah Jadi lapisan pertama ini memang dia nggak akan terlalu rata ya guys Cuman itu menurut aku sih nggak apa-apa banget Karena nanti kita bakal lapisin dengan lapisan yang kedua ya Dan sekarang aku ambil lagi warnanya ini kayak warna abu gitu Tapi kayak warna baby blue Aku nggak terlalu mengambil warna apa ini Ya kita coba langsung aja nih Kita bakal aplikasiin disini Kayak warna-warna aspal gitu loh guys Oke terus kita aduh Kasih tau dong ini tuh warna apa ya Aku tuh nggak ngerti gitu loh Ini kayak warna grey tapi kayak lebih pastel gitu dia Tolong dong komen di bawah guys Bantuin aku ya Lanjut lagi Jadi aku emang sengaja pake kuas yang beda-beda Supaya dia nggak tercampur gitu nanti ya Nggak susah lah ibaratnya mau ngehapus lagi Terus mau ambil lagi gitu Oke lanjut lagi kita bakal nge swatch di lapisan yang keduanya Kita lihat nanti sewarnanya itu sepigmented apa Dan kali ini aku bakal lapisin dulu dengan yang warna kuning lagi Yang lapisan keduanya Ya tetep dengan teknik yang sama Satu titik dorong-dorong-dorong tarik gitu Sumpah bener-bener ini menurut aku kayak lagi ngeaplikasiin kutek-kutek ngahal gitu guys Tentang nggak sih kutek ngahal tuh yang kayak satu kali aja tuh langsung kelihatan banget warnanya keluar Ini nggak nyangka banget Kayak harganya 150 Jadi satu potnya itu cuma sekitar 15 ribu gitu ya paling mahalnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang pink ini aku sedikit banget kecewa karena dia agak susah rata warnanya guys Jadi kayak agak sedikit kembung-kempes gitu Tapi kita bakal lihat nanti di lapisan yang setelah di top coat ya nanti hasilnya gimana Aku rapiin dikit ya tadi kena sama tangan Sampai jumpa di video selanjutnya Wuh suka banget warnanya langsung keluar Tapi aku nggak tau kenapa Kalian lihat nggak perhatiin nggak Yang ini Itu kok dia kayak mengerucut gitu ya Jadi mungkin ini tuh kayak ada campuran airnya dengan si warna paintingnya gitu Makanya ini cocoknya lebih cocok untuk digambar ya Kenapa aku bilang lebih cocok untuk digambar dia bakalan lebih terstruktur gitu gelnya Karena dia mengerucut guys Tapi kalau diginiin atau diratain Dia malahan jadi mengecil gitu Jadi permukaan kutikulanya nggak penuh ke samping Beda sama kutek gel Oke satu lagi kita coba Kita karingin dulu Nah kali ini aku bakal gambar di atasnya itu Pake kuas juga Kuas painting juga Tapi yang lain brush gitu Jadi yang tipis banget Kita lihat nanti gimana hasilnya Nah oke sekarang aku mau bikin gambar sedikit ya guys Gila Gila Jadi kalau kalian gunain si gel painting ini untuk di base color-nya Memang aku gak terlalu saranin ya Jadi tuh dia kayak jauh banget dari cuticulnya gini nih Padahal tadi aku tuh bener-bener agak deket gitu ya Oke aku bakal bikin random aja kayak gini guys Gimana menurut kalian? Kalian suka gak sama hasilnya ini yang sebelum aku UV LED-in Ini kita bakal UV dulu sebentar Dan terakhir akan aku top coat juga Jadi aku disini menggunakan top coat dari jelis ya guys Kalau kalian tanya aku pake top coat apa Nah untuk top coat sendiri itu memang aku selalu saranin Pake yang mereknya minimal jelis ya guys Dan kita akan liat nanti hasilnya gimana setelah di top coat ya Oke Bener-bener ini berantakan banget Aku gak terlalu suka Kalau misalnya kalian mau bikin base Memang harus pake kutek gel ya Jadi kalau ini si gel painting ini memang cocoknya Kalau kalian bikin gambaran aja ya Judulnya aja emang udah Ini sih udah kayak judulnya ya Gel painting ya Painting gel sorry ya Jadi painting gel ya Namanya juga gel buat lukis Jadi kalau untuk dijadiin base Kayaknya kurang maksimal aja sih guys Oke Dan sekarang setelah ini Aku bakal rapiin dulu pinggirannya Dengan kikiran kuku Masih tetep bisa Tapi harus di top coat satu kali lagi ya Oke Dan aku akan tunjukin ke kalian nanti hasilnya gimana Tungguin ya Jadi aku mau infoin ke kalian juga Jadi per satu sar itu Rp150.000 aku beli itu Itu harga discount Aku gak tau kemarin harga normalnya lupa Kalau gak salah Rp200.000 lah ya Jadi kalau per potnya itu Tetep juga hitungannya murah banget Rp20.000 aja lah kira-kira Nah Cuman emang kekurangnya Kalian harus tetep pake kuas lagi Atau beli biaya untuk kuas lagi ya guys It's okay ya guys Kalau satu kuas juga itu Bisa dipake untuk banyak warna Tapi agak repot aja Karena memang harus kayak Bersihin Terus kita muasin lagi yang lain gitu loh ya Nah aku juga gak saranin Kalau kalian pake si gel painting Painting gel ini Untuk bikin base color Jadi sebagai painting aja Sebagai lukis aja Itu bagus Kalau untuk lukis aja Tapi kalau untuk di base color Itu aku gak saranin ya guys Agak berlibat Sudah ngantuk Oke Nah Jadi untuk di warnanya sendiri Aku mau kasih kalian Tunjuk ada 12 warna Di satu sar itu Jadi ada warna pink gini Yang lebih terang Dan juga pinknya soft Atau yang lebih pastel Terus juga kuningnya juga ada dua Kuning yang agak sedikit terang Juga ada yang sedikit Kuning spombok Sama kuning agak ke oren-orenan pastel gitu Terus juga untuk warna lagi Warna merahnya Itu ada warna merah marum Dan ada warna merah terang Seperti ini ya Dan juga ada lagi selanjutnya Warna hijau Jadi hijaunya ini ada hijau yang toska Dan juga hijau banget Ini kayak hijau daun gini Hijau daun bukan lagu ya Terus juga langsung lagi kita lanjut Ada warna Ini warna biru Dan warna seperti Abu-abu ya Abu-abu ya Atau grey ya Seperti ini Kayak warna aspal Yang tadi kita bikin Tutorialnya Dan juga disini Ada warna Sedikit ke hitam-hitaman Tapi gak terlalu jelly ya Jadi ada juga warna hitamnya Ini gak terlalu jelly Kalau yang tadi marun Matanya dia agak sedikit jelly ya Kalau hasilnya dibikin di kuku Nah ini juga ada warna hitam Dan warna si orangnya Tapi gak ada warna putih guys Disini Jadi kalian aku saranin Beli lagi Ada mereknya lain Kalau gak usah merek Jepang gitu Apa ya Lupa namanya Itu kalian wajib beli lagi Warna hitam Sama warna putih di Atau kalau memang gak mau Pake merek lainnya Pake pot Kalian bisa tetap Pake kutek gel aja Beli warna hitam Dan warna putih Itu perlu banget ya Kalau mau bikin Apapun Mau bikin base Atau bikin painting Sekalipun Desain lupis So guys Ya jadi kekurangannya Tadi aku udah ulangin lagi Bahwa yang pertama itu Kalian harus Yang namanya Punya banyak kuas Kalau gak mau repot Tapi satu kuas pun juga It's okay ya Cuman ya agak repot aja Sedikit kekurangannya Terus yang kedua Itu emang gak Direkomendasiin Dari aku Dari saran aku Dari pendapat aku Gak direkomendasiin Untuk Sebagai base color Jadi untuk base color Gak aku rekomendasiin Karena memang warnanya Agak sedikit banget Mengerucut Ketika kita Lapisi di Bukunya Nah untuk Kelebihannya Itu lebih gampang Di aplikasikan Ketika kalian pakai Si Ini ya Brush Brush yang lain Sepertinya Itu lebih gampang Di aplikasikan Dan juga Lebih Bagus hasilnya Lebih pigmented Juga dibanding Kutectil Kadang juga kita harus Kayak Ngulangin berapa pola Baru dia keluar Kalau ini enggak Jadi kayak satu pola aja Sudah keluar warnanya Aku suka banget Kalau kalian suka Sama videonya Jangan lupa untuk Live videonya Juga Share ke temen-temen kalian Jangan lupa ya Dan aku mau kasih tau Ke kalian juga Mau umumin ke kalian Untuk pemenang giveaway Aku udah tandain tadi Jadi pemenang giveaway Yang pertama adalah Yang pertama itu Dengan nama Masha Titic World 23 Garis-garis pake apa Pake kutectil Warna merah Orange Kuning Mustard Ungu Dan teknik line brush Oke Itu udah bener Kemudian Lollipop pakai Apa aja Pakai gel sculpture Terus diwarnai Dan angkai lollipop Juga menggunakan Gel sculpture Oke Nah ini Yang Masha World 23 Terus yang kedua Itu pemenangnya Ada lagi Dengan nama MCH LLE Michelle Michelle Florencia Garis-garis Menggunakan gel Pinting Atau dengan kutectil Biasa Satu per satu Dengan satu warna Maksudnya Lollipop Menggunakan sculpture gel Dibuat jadi lurus Panjang Terus dilingkarin Bentuk olipop Dan tangkainya Lalu dipen Dengan kutectil Well selamat Untuk kedua Pemenang giveaway Jangan lupa Ikutan giveaway Yang satunya Di video sebelumnya Ini ya guys So guys Thank you so much for watching Nah untuk tadi Yang udah kumum Pemenangnya Langsung aja DM aku Lontak aku di Instagram aku Niels Bahas Indorella Atau Just Underscore Indorella Thank you so much For watching See you in next video And bye 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 Sampai